Hai guys, selamat datang kembali di channel Best Topic Hari ini saya akan membahas mengenai IISG, Corona Dan apakah sekarang IISG akan jatuh atau krisis atau seperti apa Nah, karena dalam satu minggu terakhir ini IISG sudah turun cukup dalam Dan banyak sekali orang yang bertanya pada saya Apakah IISG akan kembali turun atau apakah IISG akan kembali ke atas Nah, terkait masalah krisis atau enggak Ya, krisis itu adalah hasil biasanya Jadi kalau kita sudah bilang, oh tahun 2020 ternyata krisis Biasanya itu sudah unlock sampai bawah gitu Dan sudah kepalang basah lah istilahnya Jadi kayak itu sudah tidak bisa diapapain lagi Nah, tapi kalau sekarang Misalnya masih di tengah-tengah Apa yang harus kita lakukan? Di sini saya akan bahas Seperti apa reaksi kita menghadapi pasar yang sedang beris ini Oke, so indeks kita kalau kita lihat dari awal tahun sampai hari ini Sudah turun sebanyak 13,4% Di awal tahun di Januari Itu indeks kita di area 6348 Tapi kemarin hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 Itu indeks kita ditutup di harga 5452 Jadi ya penurunan sudah cukup dalam Dan banyak orang juga sekarang ini posisinya Sedang dalam masa portofolionya rata-rata merah Terutama nasabah-nasabah yang membuka rekening saham Dari tahun 2019 atau 2020 awal ini Jadi apa sih yang harus dilakuin gitu Nah, kalau kita lihat juga dalam Satu bulan terakhir ini Asing sudah keluar 4,7 triliun di pasarnya kita Jadi asing juga keluarnya cukup banyak gitu Dan ini juga mengakibatkan indeks kita juga turun Nah, kenapa sih hal ini bisa terjadi? Kok IASG bisa turun sampai 13,4% Asing bisa keluar sampai 4,7 triliun gitu Saya rangkum di sini ada dua faktor utama yang menyebabkan hal ini Yang pertama adalah dari November itu ada kasus Jiwa Suraya, Asabri Dan aset manajemen yang bermasalah yang ditutup sama OJK Nah, ini juga memicu nasabah-nasabah yang lain Karena aset manajemennya ditutup Nasabah-nasabah lain yang aset manajemennya ternyata biasa-biasa aja Ikutan melakukan penarikan uang gitu Jadi aset manajemennya harus menjual saham-saham yang kinerjanya bagus Tapi ya karena tuntutan untuk dijual Mau gak mau harus dijual sahamnya Tapi perusahaannya ya gak masalah sebenarnya Nah, yang kedua Virus Corona yang menyebabkan ketidakpastian ekonomi ke depannya Dengan berpikiran kalau Kedepan perlambatan ekonomi akan terlihat sangat jelas Terutama dari China, dari negara-negara maju lainnya Jadi ini juga mengakibatkan pasar menjadi pesimis terhadap ekonomi ya sekarang ini Jadi makanya kebanyakan pada stay cash atau keluar dari pasar terlebih dahulu Atau pindah ke instrumen yang lebih fix gitu Nah disini saya tunjukkan dari tahun 1997 sampai ke 2020 ini Pergerakan indeks kita seperti apa Dapat anda lihat disini penurunan terdalam itu di tahun 2000 Serta di tahun 2008 2015 juga cukup dalam 12% Tapi perhatikan disini ketika indeks mulai naik Lihat ketika sudah terkoreksi cukup dalam Kenaikan indeksnya justru lebih tinggi gitu Jadi ini adalah sesuatu hal yang menarik Kalau saya bilang ya krisis atau penurunan IISG yang cukup dalam ini Suatu kesempatan kalau kita bisa memanfaatkan momennya Oke bagi anda yang punya posisi atau punya lagi megang sahamnya saat ini Gak perlu panik Ya kalau kita lihat kemarin di akhir perdagangan IISG kembali menguat ya dengan beberapa perusahaan juga seperti Telkom, BRI itu juga sempat naik lagi Dan ditutup dengan candle yang hijau Karena pembukaan di harga rendah lalu penutupan di harga atas Jadi ada kemungkinan dalam minggu depan IISG kembali rebound Rebound terlebih dahulu baik itu teknikal atau enggak Dengan nanti melihat dari data ekonomi di bulan Februari gitu Karena kan nanti Maret nih hari Senin ini Nah itu nanti akan rilis data ekonomi Februari Lalu inflasi Februari Nah nanti akan muncul apakah pasar akan merespon seperti apa Oke tapi kalau dilihat dari penurunan itu IISG sekarang ini sudah dikatakan cukup murah Dengan beberapa perusahaan ya Ini adalah titik terendah bahkan seperti Sampurna, Gudang Garam ini terendah dalam 5 tahunnya Jadi ya menurut saya ini adalah suatu kesempatan daripada suatu kepanikan ya Justru kalau sekarang kalau saya disuruh panik beli atau panik jual Justru kita akan memilih lebih kepanik beli Karena kapan lagi kita bisa dapat harga yang lebih murah Walaupun nantinya akan Kalau nanti turun lagi gimana gitu Nah Anda bisa baca nanti di blog saya Di description box nanti akan saya tampilkan Di sana saya menjelaskan apa perbedaan antara trader maupun investor gitu Saya rangkum aja gitu Jadi kalau Anda trader Anda yang mempunyai Oke saya letakin uang 100 juta saya nggak bakal tambah lagi gitu Nah mau nggak mau Anda menjadi trader dan Anda harus punya titik cut loss Kalau sahamnya menembus cut loss itu ya Anda terpaksa keluar dulu gitu Menunggu momen kapan untuk masuk lagi di harga yang lebih rendah Tapi kalau Anda sistemnya investor Investor itu saya bilang yang tiap bulan punya uang atau punya kemampuan untuk menambah kembali uangnya di pasar modal Ya Anda nggak perlu takut dengan penurunan sekarang ini Justru ya berbahagialah Anda bisa beli saham-saham yang lebih murah di saat sekarang ini Dengan beberapa perusahaan seperti Sampurna Kalau Anda beli di harga Rp1.700 Anda sudah dapat dividen 6,8% perkiraannya tahun ini gitu yieldnya Jadi yang menarik sekali sebenarnya Seperti Calcom itu juga dividennya sekarang sudah 4% United Tractor bisa sampai 6%, 7% mungkin di tahun ini Kalau Anda beli di harga sekarang ini Jadi ya menurut saya disini adalah suatu kesempatan Dimana dividen sudah lebih tinggi daripada bunga dari deposito Dan di saham Anda bisa untungnya bisa 2 kali lipat Selain dividen Anda bisa untung dari capital gain Jadi ya sekarang merupakan waktu yang momen lebih tepat Menurut saya untuk membeli daripada menjual Seperti Barom Buffett selalu bilang Be fearful when others are greedy Be greedy when others are fearful Jadi ya sekarang banyak orang mungkin panik Tapi disini adalah suatu kesempatan Tapi apakah IISG kemungkinan dalam jangka waktu pendek ini Dapat kembali membal sampai tinggi banget 6.300 atau 6.700 misalnya gitu Nah itu kalau saya lihat Memang perkembangannya akan sedikit lebih lambat Dikarenakan virus sendiri penyebarannya masih meluas Lalu belum ada obatnya Lalu ekonomi-ekonomi di China juga masih belum jalan gitu Pabriknya masih tutup Nah nanti kuartal pertama mungkin akan keluar Rilis data ekonomi dari 4 bulan pertama Itu kelihatannya akan Kelihatan pasti menurun ya Karena virus ini dan penutupan dari shutdown negara-negaranya Jadi kemungkinan IISG masih akan sulit untuk naik Tetapi ya kalau dibilang akan turun lebih dalam enggak Ya kita enggak tahu Cuman disini adalah suatu kesempatan saya bilang Untuk kita masuk ke membeli perusahaan-perusahaan di harga yang murah Nah di tengah penurunan sekarang ini Saham mana sih yang mulai dikumpulkan untuk ke depan hari gitu Saya disini memberikan beberapa clue Yang pertama perusahaan-perusahaan yang dividennya membagikannya Yieldnya sudah di atas dari bunga deposito Seperti Telkom yang sudah di atas 4% Lalu Sampurna bisa 6,8% Lalu United Tractor mungkin 6-7% gitu Itu menarik buat dikumpulkan Karena tadi saya bilang sudah fix Setiap tahun mungkin kita dapat dividennya cukup besar gitu Dimana mungkin beberapa tahun kemudian Ya kita bisa dapat dividen lebih besar lagi Kalau kinerja perusahaannya bagus Dan pilih SamSam LQ45 Kalau saya sekarang ini saya lagi melis Mana perusahaan yang mengalami penurunan cukup dalam Dari awal tahun sampai sekarang ini Seperti Sampurna bisa turun sampai 20-an persen Kedangkaran belasan persen Nah ini suatu momen yang baik untuk kita bisa masuk ke perusahaan-perusahaan itu Karena harganya sudah terkoreksi Oke jadi kesimpulannya sekarang adalah Jangan panik dengan penurunan IASG sekarang ini Lihat harga saham jadi lebih rasional Jangan karena harga sahamnya turun lalu kita panik Lalu kita jual Tapi pertanyakan ke diri kalian sendiri Apakah harga saham sekarang ini murah atau mahal? Apakah kalau saya jual harga saham sekarang ini saya untung? Atau kalau saya punya cash atau saya punya dana ready Apakah harga sekarang ini akan saya beli? Kalau kita menjawab sekarang harusnya saya membeli Yaudah jangan dijual harga sahamnya Karena kita gak tau penurunannya sampai berapa Tapi perusahaan yang kinerjanya cukup baik Nanti seharusnya harga sahamnya juga akan mudah untuk kembali ke atas Tambah lagi ya dividennya juga cukup besar Jadi tanyakan ke diri sendiri Apakah saham sekarang ini kalau saya punya cash akan saya beli atau enggak? Atau balik lagi flashback ke tahun 2018 Anda mengiming-imingkan harga saham Misalnya telkom kapan balik ke Rp3.200? Nah sekarang ini udah hampir balik nih ke Rp3.200 Apakah Anda membeli? Nah semoga video ini dapat membantu Anda dalam menentukan langkah selanjutnya Oke terima kasih semuanya telah menonton video ini Semoga apa yang sudah saya jelaskan sekarang ini dapat berguna bagi Anda Sampai jumpa Semoga cuan Sampai jumpa